Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengucapkan selamat ya memperingati hari Pramuka yang ke-62 dengan tema tahun 2023 ini adalah SDM yang profesional dan proporsional mudah-mudahan seluruh anggota Gerakan Pramuka di Kota Bogor pada khususnya dapat terus meningkatkan kualitas dan mutu perkembangan peningkatan pembangunan karakter sehingga apa yang dijadikan sebagai tujuan kita bersama membangun generasi baru, generasi Indonesia yang tangguh generasi Indonesia yang berkualitas dapat tercapai melalui Gerakan Pramuka dan demikian sekali lagi selamat kepada Gerakan Pramuka kita dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi terbaik kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari rambutan 62 jaya 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 selamat menikmati Pada hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 dan pembukaan Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 pembukaan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Salam Pramuka Atas segala limpahan berkah rahmat dan karunianya Kita semua dapat hadir pada peringatan Hari Pramuka ke-62 dan Kegiatan Raimunan Nasional ke-12 tahun 2023 pada hari ini. Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang sedianya akan hadir tetapi di saat bersamaan harus melaksanakan tugas kenegaraan lainnya. Dengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 kepada segenap unsur Pramuka baik yang ada di seluruh tanah air maupun yang berada di kantor-kantor perwakilan di luar negeri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Raimunan Nasional ke-12 tahun 2023 saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo atau Jokowi bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo Jokowi Dodo mengunjungi Raimunan Nasional 12 tahun 2023 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Selasa, 15 Agustus 2023. Ketika Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo berkunjung ke Raimunan Nasional 12 tahun 2023 di Bumi Perkemahan Pramuka dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta pada hari kedua, Selasa, 15 Agustus 2023. Peristiwa itu tentu momen yang langka buat peserta Raimunan Nasional 12 dan benar-benar dimanfaat peserta untuk mengabadikannya. Terima kasih. 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 vär ability. Ini exting streets. Terima kasih. Terima kasihburi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada tim penilai, tim asesor, kak Aser Padil, kak Dini, kak Eplik, semoga kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kegiatan kepramukaan di kubus depan SMA Negeri Sendirar, Kota Bogor. Pangkalan MH Tamrin dan Cudnyadin. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ikutik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah pagi ini kami hadir di SMK Akan Usaha Bangsa dalam biaya penilaian di kubus depan tergiat. Dan Alhamdulillah tadi tim penilai sudah hadir. Tentunya kegiatan ini menjadi salah satu parameter kami untuk kemudian bisa menginventarisir. Apa yang sepatutnya kita persiapkan dan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Rina dan Mpiyachi ke mengurus pemuk tudoan dari SASUK, APS KUMMER SMK Akan Usaha Bangsa Быza. Saya memintaikan terima kasih kepada Pak Parambar algo k flawless. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari Keluarga Tanah Saraya, Harta Nusa Bangsa, kami pamit. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya dari pangkalan SMK Negeri 2 sebagai pembina SMK Negeri 2. Hari ini kami dapat tim penilai yang ada kunjungan dari tim penilai kuarcap di mana hari ini terlihat ada kakak-kakak, 7 orang kakak memberi penilaian tentang bubuk depan tertia. Itu saja untuk acara hari ini. Harapan saya semoga pangkalan, walaupun cuma seadanya, walaupun kami cuma bisa memberikan administrasi kesadanya, semoga kami mampu di antara yang baik, terbaik di antara yang terbaik juga. Demikian, dan terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.